Halo teman-teman, kembali lagi nih sama mbaknya Duma disini Minggu ini saya mau kasih lihat teman-teman Kira-kira ada berapa banyak macam opsi yang bisa kita jadikan Snack atau cemilan sehat, bergizi, juga nikmat untuk kucing kita Yuk langsung aja kita cek, cek, cek Pertama nih, sebagai kucing-kucing yang rovet Atau kucing yang makan makanan segar Kucing-kucing saya disini seringkali juga dikasih cemilan dalam bentuk daging yang masih segar Hanya saja porsinya diperkecil daripada main mealnya Jadi kalau biasanya dia makan untuk main meal itu 100 gram Untuk snacknya mungkin hanya sekitar 10-20 gram aja Contohnya nih disini saya punya baby makarel Nah ini tidak saya keringkan Ini hanya saya towing aja karena baru keluar dari freezer Biasanya untuk menghabiskan waktu sama anak-anak Saya juga kasih ini buat snacknya Kadang-kadang aja dan lebih variatif gitu ya snacknya Ini saya berikan utuh kayak gini Kalau dibandingkan dengan berat menu utamanya Mungkin ini hanya sekitar 10 atau 15 gram dari berat makanan hariannya Ini merupakan cemilan yang sehat Nggak ada pengawet, nggak ada perisa tambahan Dan tentunya sangat-sangat fresh Siapa sih kucing yang nggak ngelakikan Selanjutnya Kalau lagi nggak punya stock fresh food kayak gini Biasanya saya juga kasih dehydrated meat Dehydrated itu adalah daging yang kadar airnya sudah dihilangkan atau diturunkan Tapi dia bentuknya masih daging asli Kayak gini Ini disini saya ada contoh beef Sudah dikeringkan Lalu saya juga punya contoh beef lang Beef lang itu paru sapi Jadi bentuknya kayak chips, kayak keripik ya Terus disini ada udang juga Boleh juga kalau misalnya kucing yang teman-teman diru Rumah suka sama yang siput-siput Mungkin pilihannya ada di udang Atau Malah sarden Nah Sarden kayak gini Ini bentuknya sarden utuh Tapi disesuaikan aja sama porsi snack kucingnya teman-teman Kalau misalnya dia masih kecil mungkin dia hanya butuh setengah sarden Jadi satu sarden itu bisa dikasih untuk 2-3 kucing Tapi kalau kucingnya kucing besar, kucing dewasa Mungkin snacknya bisa satu sarden Satu hari Oke Kadang-kadang juga saya pakai chicken Atau tuna Snack ini Kenapa saya lebih memilih dehydrated meat Dibandingkan liquid snack Atau mungkin dry food Atau mungkin wet food Karena saya lebih memilih sesuatu yang alami Jadi semenjak saya menghijrahkan kucing-kucing saya ke raw food Saya memang memilih makanan yang jauh lebih sehat untuk mereka Jadi saya akan memilih opsi-opsi makanan sehat Juga snack yang sehat Tanpa perisa Tanpa 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 Bahan perasa Makanya Itu mendasari saya ketika saya bikin beberapa produk Hydrated meat di Duma Nah sekarang nih di Duma tuh udah banyak banget pilihan Jadi kalau misalnya Kucing teman-teman itu masih mau coba-coba nih Di hydrated meat Mungkin saya akan sarankan kalau teman-teman bisa pilih Daging yang sudah di slice Untuk kucing teman-teman Jadi bentuknya berupa bite size Kita ada beberapa opsi Kita ada beberapa pilihan Ada beef yang tadi saya lihatin ya Ada juga beef lamb Jadi dia bentuknya memang T-chips Ini sudah dalam bite size-nya kucing Lalu ada chicken juga Ada tuna juga Dan banyak banget pilihan lainnya Lalu kita juga punya Yang paling baru ku adalah Taraaa Octopus Ini adalah gurita yang kita keringkan Ini menjadi snack favorit Duma saat ini Juga teman-teman yang lain Nah kalau teman-teman minat untuk coba ini Untuk kucing teman-teman Nanti saya simpan di deskripsi di bawah Untuk link biar teman-teman bisa check out Oke Lalu kita punya quail Quail itu adalah burung puyuh Jadi kalau misalnya kucing teman-teman Ada alergi dengan seafood atau ikan-ikanan Ini bisa dijadikan opsi Whole prey ini Segala bentuk daging-daging Yang sudah dikeringkan secara utuh Seperti puyuh Octopus Maupun ikan-ikanan itu Seperti sarden Dan kita juga punya makarel ya Ini diperuntukkan untuk kucing-kucing Atau bahkan anjing Yang jiwa adventurers-nya itu tinggi banget Jadi ada kucing Yang memang Ketika dia sudah merasa Terpuaskan ngalurinya Dengan bite size Dia ingin yang lebih Dia ingin mencoba Dia ingin challenge dirinya sendiri Untuk Saya butuh lebih deh Kayaknya saya butuh main Dengan Anda kutip Mangsa-mangsaan Yang lebih menantang Karena kan seperti yang kita lihat Kalau Dalam bentuknya seperti ini Ini tuh gak ada bentuk sapi Ya gak mungkin juga kan Kita ngeringin sapi Dalam bentuk utuh gitu ya Jadi kalau sudah terpuaskan dengan yang ini Dan kucingnya malah justru gak tertarik Teman-teman bisa coba Dengan yang Model seperti ini Dengan whole prey seperti ini Atau mungkin teman-teman juga Boleh coba Yang model fresh food seperti ini Cemilan-cemilan seperti ini Biasanya juga akan semakin membangkitkan Insting mereka Insting kekucingan mereka Untuk berburu Untuk memangsa Untuk olahraga rahang Karena disini ada edible bones Edible bones itu maksudnya apa? Ada tulang Loh Bahaya dong Karena disini ada tulangnya Enggak Tenang aja Ini adalah edible bones Yang berarti Tulang itu Bisa dicerna Karena dia mudah Rapuh Dia tidak akan blocking di dalam usus Jadi semua ini Kucing-kucing saya paling suka yang mana Mereka suka semua Jadi semua varian Cemilan Makanan yang kita keluarkan di Duma Itu memang sudah approve Duma dan kawan-kawan Makanya kita keluarkan ini Tapi kalau misalnya Teman-teman di kucing-kucingnya Masih dalam Kayaknya masih baru mau coba-coba bite size Tapi Ada rencana untuk Gimana ya Caranya mereka untuk bisa Suka atau tertarik dengan whole prey Saya punya trick Coba teman-teman beli mainan Seperti ini Ini Bentuknya mirip-mirip Dengan Ikan utuh Nah Dari sini Kalau kucing teman-teman Tertarik dengan mainan ini Lalu kemudian Dia gigit Dia tendang Dia Mungkin ada sedikit Luncabi Dari situ teman-teman bisa tahu Kalau Kemungkinan besar Ketika dikasih whole prey Kucing teman-teman Sudah bisa Menggigit Mencabi Atau bahkan sudah tertarik Untuk memakan whole prey tersebut Gimana nih Kira-kira Kalau teman-teman sendiri Dari kesemuanya ini Berbagai jenis Snack Cemilan Yang sehat seperti ini Kucing-kucing teman-teman Lebih tertarik Snack yang Kayak gimana Cerita di komen di bawah ya Dan Jangan lupa subscribe Terus nyalain Tombol notifikasi Biar gak pernah Ketinggalan Video baru Dari Rosenduma Oke Kita ketemu lagi Minggu depan Bye